Sinyalnya kayaknya posisif untuk bertahan. Gerindra, sejauh ini bagaimana? Masih ingin menarik ke tanah kutip jalan yang benar? Iya, saya kira itu kan pilihan partai ya. Kami tidak ingin mencampuri partai manapun. Tadi saya sampaikan bahwa ini masih sangat jauh. Sangat mungkin di antara 10 partai ini berbeda. Apalagi nanti akan dilihat sejauh mana keberhasilan Pak Jokowi memimpin. Sejauh mana isu-isu yang berkembang nanti. Kemudian juga setiap partai itu nanti akan menentukan apa yang disebut dengan kutil efek dan sebagainya. Dia akan melihat nanti pilihan presiden yang akan diusung nanti 2019 itu memberi dampak positif tidak pada partainya. Nah buat hitungan saya, kalau PAN ikut di partai pemerintah, itu suara yang 100% Mbak Api diperlebutkan oleh 7 partai. Tapi kalau ikut dengan Gerindra, suara yang 100% ini katakanlah disebut oleh 4 partai. Suara Pak Jokowi dan suara Pak Prabowo. Jadi kan tentu hitungan-hitungan matematisnya, saya kira Pak Amat lebih paham. Ini lebih menguntungkan bagi PAN atau PKS dan Demokrat mudah-mudahan tetap bersama dengan Gerindra mengusung Pak Prabowo ke depan. Oke.